Terima kasih. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah perpu kita kerja yang sudah jelas-jelas di kondisi yang tersebut, malah disahkan oleh PDPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, Dewan yang menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami tidak melihat satu pun suara-suara penting terkait penolakan kita kerja yang betul-betul dinuansakan oleh mereka dan malah mereka mengesahkan perpu kita kerja itu menjadi undang-undang. Sehingga bagi kami, Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat, mungkin lebih cocok jadi Dewan Perampok Rakyat, Dewan Penindahan Rakyat, ataupun Dewan Pengkhianat Rakyat. Kenapa? Karena perpu kita kerja yang mereka sahkan tersebut, subtansinya jelas-jelas merampas hak-hak masyarakat Indonesia, jelas-jelas merugikan pelakas pekerja, dan jelas-jelas mengganggu kekuasaan rakyat banyak. Tidak satu pun suara-suara penting terwakilkan oleh Dewan yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Sehingga visualisasi, publikasi, dan apapun yang kami publikasikan terkait kemarin itu adalah puncak kemarahan kami terhadap kondisi yang melatar belakang kita tadi. Kami sudah konsisten untuk menolak kita kerja sejak tahun 2020, kami malah dihadiahi perpu kita kerja yang luar biasa buruk dan inkonstitusional, yang malah diamini, diiyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya memainkan fungsi check and balances, tapi malah menjadi Dewan Perwakilan Paduan Suara lagu setuju kebijakan-kebijakan kompeten yang luar biasa untuk disana. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.